Lebih dari 150 warga binaan di Rutan Kudus semarakan pilpres dan gunakan hak pilihnya. Meski sebagian besar kurang memahami calon anggota legislatif, warga binaan tetap antusias untuk mencoblos. Semarak Pesta Demokrasi tahun 2019 juga terasa di dalam Rutan Kelas 2B Kabupaten Kudus. Dari 175 warga binaan, 154 diantaranya turut menggunakan hak pilihnya melalui TPS 20 di dalam Rutan. Tidak ada bedanya dengan TPS lainnya, warga binaan secara urut dipanggil berkileran untuk menentukan pilihannya. Meski informasi tentang caleg terbatas, warga binaan tetap menyuarakan pilihannya dengan hati nurani. Kesuksesan pelaksanaan pemilu di dalam Rutan tak lepas dari upaya pihak Rutan yang terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Bersama KPU dan di Stukcapil, pihak Rutan berupaya maksimal agar warga binaan dapat menggunakan pilihannya dengan baik. Di sosialisasi dari KPU kita mengakses ke Dukcapil, data dari Dukcapil, NIK yang belum ada kita memintakan, data langsung kita kirim ke KPU Kabupaten Kudus. Dapatnya untuk ke depan Rutan Kudus lebih maju dengan hak pilih masing-masing BPP sesuai dengan hati nurani, bisa menyalurkan hak pilihnya tanpa ada paksaan. Meski dari dalam Rutan, warga binaan tetap dapat menyemarakan Pilek dan Pilpres 2019. Dari balik Juru Cipesi mereka berharap untuk mendapatkan pemimpin yang lebih baik dan membawa bangsa menjadi lebih baik. Hendri Agusta melaborkan untuk NU.